...Indian Ocean, a distance of 2.000 miles, to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean, a distance of 2.000 miles. When people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not. No way! I'm so alone. We all are. Hello guys, cerita kali ini adalah cerita yang berdasar dari kisah nyata yang bercerita tentang seorang perempuan 27 tahun bernama Robin Davidson. Ia memiliki impian berpetualang dari Australia ke samudera India dengan hanya berjalan kaki. Hal ini sangat tidak biasa karena terjadi pada tahun 1975, di saat tidak banyak orang yang seberan itu bermimpi, apalagi sebagai seorang perempuan yang sering dianggap lemah. Namun Robin tetap merasa dirinya bisa melakukan itu dengan alasan bosan akan rutinitas perkotaan. Dan ia juga terinspirasi dari ayahnya yang juga pernah melakukan perjalanan gila sebelumnya. Sebelum kita mulai seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian. Dan ini dia cerita Trax 2014. Cerita ini terjadi di tahun 1975 dan bermula di kota Alice Springs, Australia. Robin seorang wanita single dan baik hati memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke samudera India dengan jarak kurang lebih 2000 km. Bukan tanpa alasan, ia melakukan perjalanan ini karena bosan dengan kehidupan perkotaan dan paling utama ia terinspirasi dari ayahnya yang sempat melakukan perjalanan serupa. Untuk melakukan perjalanan yang memakan waktu sekitar 7 bulan ini, ia pun terlebih dulu harus mempersiapkan semuanya. Dan rencana awal yang ia pikirkan saat itu adalah mencari 3 ekor unta yang nantinya digunakan untuk membawa semua perbekalan. Karena menurutnya, unta adalah hewan yang cocok untuk bisa bertahan di kondisi gurun yang panas. Sedangkan untuk bertahan hidup sekaligus mengumpulkan uang untuk persiapan, Robin pun melamar pekerjaan ke sebuah bar. Hari-hari selanjutnya, ia lalui dengan menjadi pelayan di sana dan sesekali, ia juga menceritakan tentang niat gilanya kepada si pemilik bar. Si merita itu pun terkejut dan heran setengah percaya dan tak percaya. Beberapa minggu bekerja di sana, ia menemukan brosur yang mempromosikan sebuah tempat wisata unta bernama Great Post Camel. Berharap bisa mendapatkan 3 ekor unta di sana, ia pun langsung keluar dari pekerjaannya di bar. Dan ketika berdiskusi, akhirnya sang pemilik pun memberikannya kesempatan bekerja. Perjanjiannya, bekerja selama 8 bulan tanpa upah. Namun nantinya, si pemilik setuju akan memberikan 3 unta liar kepada Robin. Setelah sama-sama setuju, Robin pun mulai bekerja dan tinggal di sebuah tenda yang ia buat sendiri. Dan hari-hari selanjutnya, ia pun mulai belajar cara menjinakan unta yang liar. Dan bukan itu saja, ia juga mulai terbiasa melayani setiap wisatawan yang berkunjung. Singkat cerita, 8 bulan pun telah berlalu. Dan sayangnya, saat Robin menagih 3 ekor unta yang dijanjikan, si pemilik itu malah memecatnya tanpa alasan yang jelas. Dan teganya lagi, ia pun langsung diusir. Dengan begitu kecewa, akhirnya Robin pun pergi dengan tangan kosong. Kemudian, Robin menemukan sebuah rumah bekas terbakar dan tak berpenghuni. Merasa tak ada lagi tempat, ia pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Dua hari kemudian, ia pun bertemu dengan seorang lelaki tua, Saleh Muhammad, yang sedang menjual unta-unta liar hasil buruannya. Kembali, Robin menceritakan tentang niatnya untuk pergi ke Samudera Hindia dengan bantuan unta. Saleh tentu saja terkejut mendengarnya. Malah, ia lebih mengkhawatirkan tentang perjalanan panjang itu yang mana bisa saja Robin tersesat atau juga kehabisan persediaan makanan. Namun, melihat Robin yang bersemangat, akhirnya Saleh pun memberikannya kesempatan untuk bekerja bersamanya. Termasuk, menawarkan unta dengan setengah harga yang nantinya dibayar dari gajinya setiap bulan. Kembali lagi, Robin pun menjalani hari-harinya dengan melatih setiap unta liar yang berhasil mereka tangkap. Tidak hanya melatih saja, bahkan Robin juga diajak untuk ikut dalam pemburuan. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Robin pun berhasil mendapatkan unta pertamanya. Dan ia pun langsung mengurus unta itu, termasuk melatihnya. Beberapa hari kemudian, teman-teman Robin datang. Mereka juga membawa beberapa orang lain yang salah satunya adalah seorang fotografer bernama Rick. Sebenarnya, Robin tampak tak menyukai kedatangan teman-temannya. Setelah berbicara dan bercanda banyak tentang niat perjalanannya itu, Rick pun menawarkan agar Robin mau menggunakan sponsor. Untuk mendokumentasikan dan juga membiayai semua perjalanannya nanti. Namun, Robin menolak dengan mengatakan walaupun saat ini baru satu unta yang ia punya, tapi ia yakin dengan usahanya, ia bisa mendapatkan dua unta sisanya. Beberapa hari kemudian, ia pun mendengar bahwa lelaki pemilik Crude Post Camel menjual penakaran untanya kepada seorang lelaki yang bahkan tidak memiliki banyak ilmu menghadapi unta. Robin pun mencoba untuk mendatangi tempat itu lagi dan berharap si pemilik barunya mau memberikan haknya. Namun, sang pemilik baru itu tidak mau memberikan. Hingga kemudian, Robin pun berhasil menjinakan salah satu unta yang sempat menyerang lelaki itu. Akhirnya, singkat cerita pun, si pemilik baru mengizinkan Robin membawa pulang dua ekor unta. Setelah dua tahun berlalu dan impiannya mendapatkan tiga ekor unta ditambah satu bayi karena salah satu untanya sempat hamil, ia pun memutuskan untuk memulai petualangannya di tahun itu juga. Namun, karena Robin sadar tidak memiliki perbekalan yang cukup, akhirnya tak ada pilihan lain, ia pun mengirimkan surat kepada Rick agar majalah tempat ia bekerja mau menjadi sponsor. Setelah menunggu beberapa hari, surat belasan dari National Geographic pun sampai dan menyatakan setuju untuk menjadi sponsornya. Meski di sini Robin harus menerima kenyataan bahwa fotografer yang diutus untuk meliputnya adalah Rick, lelaki yang dalam pertemuan waktu itu kurang Robin sukai gelagatnya. Beberapa hari kemudian, ayah dan kakaknya pun datang ke Alice Spring untuk menyaksikan keberangkatan Robin. Di sana, Rick pun memberikan semua perlengkapan sekaligus perbekalan makanan cepat saji, dan ada juga radio yang sebagai jaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dengan berat hati, sang kakak pun merelakan kepergian Robin, begitu juga dengan ayahnya. Saleh juga memberikan satu buah senapan sebagai jaga-jaga kalau ada bahaya. Perjalanan Robin pun dimulai di tahun 1977, dengan ditemani seekor anjing peliharaannya dan juga empat ekor unta yang akan membawa semua perbekalannya. Mereka akan melintasi gurun pasir sejauh 7.000 mil dalam waktu sekitar 6-7 bulan lamanya, hingga sampai ke tujuan akhir. Perjalanannya dimulai dari Alice Spring menuju ke Ayers Rock, lalu lanjut melewati gurun bagian barat dan kemudian sampai ke Samudera Hindia. Sedangkan Rick akan bertugas untuk datang beberapa kali di titik-titik wilayah yang sudah ditentukan, dengan menggunakan mobil sambil membawa stok perbekalan makanan dan juga mendokumentasikan perjalanan Robin. Nah, ketika sampai di titik pertemuan pertamanya, Robin yang sebenarnya tidak suka di foto ini merasa risih dengan tingkah Rick yang hanya memikirkan pekerjaannya saja, tanpa mau tahu apa yang dirasakan oleh Robin. Tapi di sini Rick untungnya bersikap cuek dan berusaha untuk selalu bersikap ramah. Perjalanan kembali dilanjutkan melintasi hamparan gurun dan teriknya panas. Dan tepat di hari ke-29, Robin pun sampai ke Ayers Rock, yaitu salah satu keajaiban dunia yang sekaligus menjadi taman wisata di Australia. Sayangnya, ia tak diizinkan masuk karena membawa untak dan Robin pun akhirnya hanya bisa beristirahat di pinggirannya saja. Sesuai yang diperkirakan sebelumnya, Rick pun kembali datang dan ia pun bercerita tentang bagaimana ia bisa menemukan tempat Robin. Ternyata, Rick sempat bertemu dengan suku Aborigin dan untungnya mereka mengetahui di mana Robin berada. Hari itu, setelah pemotretan seperti biasa, malamnya ia pun mulai menanyakan tentang ayah Robin yang juga pernah melakukan perjalanan serupa. Dan Robin pun menjelaskan kalau ayahnya pernah menjelajahi Afrika Timur. Esoknya, saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba badai gurun datang. Rick dengan sigap membantu Robin untuk menyelamatkan barang-barang, anjing dan juga unta-untanya. Namun di saat badai masih berlangsung, Rick masih saja menyempatkan untuk mengambil gambar. Tentu saja, hal itu membuat Robin benar-benar merasa jengkel kepadanya. Dan setelah badai berlalu, ketika mereka berdua membersihkan semua perbekalan, Robin yang sudah tak tahan akhirnya mengungkapkan semua kekesalannya. Ia pun menangis merasa jengkel dan merasa perjalanannya terkekang karena harus difoto terus-terusan. Untungnya, Rick di sini mengerti dan berusaha untuk menenangkannya. Rasa jengkel itu membuat Robin pun pasrah dan akhirnya mereka pun malah terlibat emosi yang tak mereka bayangkan sebelumnya. Setelahnya, Rick pun sepertinya jatuh cinta. Ia pun jadi bingung dan gak mau meninggalkan Robin. Beda dengan Robin yang hanya menganggapnya itu pelampiasan saja. Akhirnya, mereka pun berpisah dan Robin kembali melanjutkan lagi perjalanannya. Seperti biasa, hari demi hari Robin terus berjalan. Hingga tepat di hari ke-61, ia terbangun dan mendapati semua untanya menghilang. Ia pun panik dan terus mencari kesana kemari. Untungnya, untanya ketemu karena ternyata mereka lepas dari ikatan. Waktu pun kembali berlalu dan ia melanjutkan lagi jalannya dan berhenti di sebuah pemukiman warga berkulit hitam. Di sana, Rick sudah menunggunya bersama seseorang. Walau warga di pemukiman itu tidak terlalu suka dengan orang asing, namun berkat kenalan Rick, mereka pun diberikan tempat untuk menginap satu malam. Di sana, Robin pun mulai disambut baik dan bisa berbaur untuk ikut bersama warga. Besokan harinya, setelah Rick pergi, Robin kembali melihat rute perjalanannya bersama dengan kenalan Rick. Di sana, ia juga disarankan untuk melewati rute terdekat, namun harus dipandu oleh tetua warga. Karena tempat itu masih keramat dan dilarang untuk dilewati oleh wanita. Tapi sayangnya, tetua di sana menolak. Semua itu karena ternyata Rick ketahuan memfoto upacara adat yang sangat rahasia bagi mereka. Karena masalah itu, Robin pun mau tidak mau harus melewati jalur umum yang jaraknya tentu akan lebih jauh. Tepatnya di hari ke-84, Robin bertemu dengan sekelompok warga dari pemukiman lain. Kemudian, ia pun menceritakan tentang perjalanannya. Mendengar cerita itu, dengan senang hati mereka pun mengizinkan salah satu dari mereka yang dianggap tetua untuk menemani dia melewati jalur keramat tersebut agar bisa sampai dengan cepat ketujuan yaitu Warbaten. Perjalanan menuju Warbaten pun dilaluinya bersama dengan Eddie. Eddie banyak membantunya dan membuat ia tertawa. Di perjalanan, mereka sempat bertemu dengan para wisatawan yang ingin berfoto bersama dengan Robin yang sudah dikenal banyak orang sebagai Camel Lady. Melihat Robin yang tidak suka dengan hal itu, Eddie pun membantunya untuk menghindari para wisatawan tersebut. Robin juga sempat meminjamkan senjatanya pada Eddie untuk menembak kanguru karena warga di sana meyakini di kawasan keramat si wanita tidak boleh membunuh hewan. Beberapa minggu kemudian, sesampainya di Warbaten, Robin dan Eddie hanya menemukan pemukiman yang tak lagi berpenghuni. Di sana juga, Robin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian tanpa Eddie. Padahal, jalur selanjutnya yaitu Gurun Barat adalah jalur yang paling berbahaya untuk dilewati sebelum kemudian sampai ke Samudera Hindia. Bahkan sepanjang perjalanan tidak akan ditemukan sumber air. Rick yang khawatir pun berinisiatif untuk meletakkan galon air di beberapa titik jalur yang akan ditandai di peta agar Robin tidak kekurungan air saat di perjalanan. Selepas berdiskusi, Robin pun berpisah dengan Eddie dan Rick di Warbaten lalu mulai lagi melanjutkan perjalanannya sendiri menuju ke Gurun Bagian Barat. Di tengah perjalanan, Robin sempat kehilangan kompas pemberian ayahnya. Tentu saja kompas itu memiliki nilai sentimental tersendiri baginya. Tanpa berpikir panjang, ia bersama anjingnya langsung mencari kompas tersebut sampai kemudian berhasil menemukannya. Sayangnya di sini, Robin lupa akan arah kembali. Tapi berkat indera penciuman sang anjing, akhirnya Robin pun bisa kembali kepada unta-untanya. Perjalanan terus berlanjut dan Robin mulai merasakan kekeringan. Untung saja, sudah beberapa kali menemukan galon air yang dijanjikan oleh Rick. Tapi di hari ke-124, Robin sudah mulai merasa menyerah karena Rick juga tak kunjung datang. Stok air dan makanan juga sudah mulai menipis. Bahkan dia sempat berpikir untuk bunuh diri walaupun tidak jadi. Untung saja, di perjalanan berikutnya, Robin menemukan sebuah rumah di tengah Gurun. Pemilik rumah itu melihat dirinya dan mengajaknya untuk singgah. Di sana, ia pun diberi makan bahkan dibantu membersihkan badannya yang semakin tidak terurus. Setelah menginap selama semalam, keesokan harinya, Robin pun melanjutkan lagi perjalanan dengan bekal seadanya dan juga petunjuk arah dari sang pemilik rumah. Di pertengahan jalan, dengan stok makanan dan air yang semakin menipis, Robin menemukan kanguru yang sudah mati. Namun, ketika sempat ingin memotongnya, ia pun teringat dengan nasihat Eddie bahwa perempuan dilarang membunuh hewan di kawasan ini. Hal itu pun membuat ia mengurungkan niatnya menjadikan hewan itu sebagai makan malamnya bersama sang anjing. Terpaksa, ia dan anjingnya yang sudah semakin kelaparan hanya bisa memakan stok terakhir perbekalan mereka. Rick juga nyatanya belum juga datang, karena jarak yang harus ditempuh membutuhkan waktu berhari-hari. Ketika malam hari tiba, ternyata sang anjing masih merasa kelaparan hingga membuatnya terpaksa memakan apapun yang dilihatnya di sana saat itu. Malangnya, Digi malah memakan makanan beracun yang sengaja diletak di sana oleh para pemburu untuk membunuh binatang-binatang liar yang akan diambil kulitnya. Bahkan karena racun itu, Digi pun harus meregang nyawa dan Robi pun terpaksa menembak anjingnya itu karena tak tega melihat penderitaannya yang tak kunjung berakhir. Walaupun tentu saja, ia sangat sedih dan merasa terpukul akan kepergian anjing kesayangannya, apalagi dengan cara yang begitu mengenaskan. Setelah kematian anjingnya, Robi merasa semakin tidak bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya ini. Ia berjalan dengan hampa dan impiannya semakin buyar, padahal hanya tinggal beberapa mil lagi agar ia sampai ke samudera India. Robi semakin merasa frustasi ketika ia harus bertemu lagi dengan orang-orang yang ternyata adalah para jurnalis dari berbagai negara yang datang karena hanya ingin mewawancarai secara langsung. Robi yang tidak suka diliput, ditambah ia sedang dalam keadaan frustasi dan sekarat, menjadi merasa semakin tertekan. Untung saja, Rick datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung mencegah para jurnalis tersebut dan memohon untuk memberikan ruang bagi Robi. Keesokan harinya, Robi bangun dan mendapati keadaan sudah sunyi. Para jurnalis tersebut sudah pergi dan hanya tinggal Rick yang masih menemani-nya. Saat itu, Robin pun kembali menangis di hadapan Rick karena merasa kesepian dan merindukan sang anjing kesayangannya yang sudah mati. Dia juga kembali tergoda untuk mengakhiri perjalanannya karena berpikir apa yang ia lakukan selama ini hanya sia-sia. Ia juga muak menghadapi jurnalis yang hanya butuh beritanya saja, tanpa mau melihat lebih dalam dan memahami esensi perjalanan yang dilakukan oleh Robin. Tapi di sini, Rick mencoba untuk membantunya bebas dari para jurnalis itu, setidaknya hingga sampai ke tujuan akhir di Samudera Hindia dan terus menyematinya agar jangan dulu menyerah. Rick bahkan mengajaknya untuk bermain-main sejenak bersama para warga dan anak-anak di salah satu pemukiman dengan harapan Robin bisa terhibur. Usaha Rick ternyata tak sia-sia. Ia berhasil membuat Robin terhibur dan tersenyum kembali. Robin pun merasa bahagia ketika membuat anak-anak di sana tertawa bersamanya. Hal itu membuat Robin menyadari bahwa sejauh apapun ia berlari untuk menyendiri, ia akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Semangatnya untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai pun tumbuh kembali. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat dan harapan baru. Dan tibalah impian Robin Davidson melakukan perjalanan jauh menyeberangi gurun pasir Australia ke Samudera Hindia dengan berjalan kaki akhirnya terwujud di hari ke-195 atau sekitar 6,5 bulan lamanya. Hal ini membuktikan bahwa impian-impian itu akan selalu tampak mustahil jika hanya berada di angan saja. Maka lebih baik mulai saja dulu atau tidak sama sekali dan membiarkan mimpi itu terus menjadi hal yang mustahil untuk terwujud. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga cerita kalian bisa menginspirasi dan menghibur kalian. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Terima kasih.